Oke Jon, ini salah satu restorasian Yamaha V75 Cuma direstorasi menjadi motor POS Indonesia Terima kasih telah menonton Halo Jon, jadi ini adalah salah satu penonton gue Dia dari Pangandaran, reading ke acara ini Itu sendiri, dan dia juga mau sekalian ngerantau ke Jakarta Oke, kita doain supaya teman kita ini bisa dapat pekerjaan di Jakarta Yang di bawah itu banyak banget Jon Oke, sekarang doi mau ke Jakarta Utara Kita doain semoga dia cepat dapat pekerjaan di Ibu Kota ini Nah, ini berada kita nih Dia merantau dari Pangandaran Dan Alhamdulillah disini ketemu gue Sempat ngedm juga ya? Ya, sempat ngedm di Instagram Nah, ketemu di TKP di acara Viserys Pondok Gede Pokoknya harapan terbesar gue Lo harus sukses di Jakarta Lo harus bisa bertahan hidup disini Karena Ibu Kota itu lebih kejam daripada Ibu Tiri Oke, terima kasih banyak Nah, thank you, thank you brother, HTT di jalan ya Kota itu lebih kejam daripada Ibu Kota ini Terima kasih telah menonton! 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 yang standar yang standar gak mau kalah oh gak boleh gak boleh gak boleh gak boleh Panitia mana? Panitia? Panitia! Hei, 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 hei... Gak boleh, gak boleh, gak boleh, gak boleh... Udah, udah, udah... Gak boleh kalau gak jebol? Gak boleh, gak boleh... Hei, 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 hei... Kurang jebol apa, Mandeng? Hei, 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 hei... Orang-orang-orang travel... Gak boleh kalau gak jebol ya? Iya, kalau gak sampai jebol gak boleh... Pantang, berhenti, sebelum jebol... Apa mbak, apa mbak? Habis, sampai jebol... Kalau gak sampai jebol gak boleh... Udah pernah sih tuh... Sudah, beberapa kali... Timur, ujung timur... Oke Jon, ini dari Banyuwangi... Boleh, boleh... Emut, emut, emut... Emut, emut... Emut banget, aduh, sayang... Oke, Banyuwangi... Suaranya mana ini suaranya? Hei, hei... Hei, hei... Gak keras! Nah... Nah, ini dari kawan-kawan mana ini? Jaburutabek... Jaburutabek... Ya, ini dari Jaburutabek... Yang menghadiri acara sini... Pokoknya... Hari ini pecah banget... Alhamdulillah... Acara lancar... Tanpa ada kendala sedikitpun... Kayaknya di sini ada yang paling vokal... Ini paling vokal... Brother... Kesan-pesan dan salam buat... V-series Indonesia apa nih? Wih, mantap sekali pokoknya... Mau gak ada acara gini lagi? Kalau bisa yang besar lagi... Yang besar lagi... Dan dudutnya lebih pecah dari semalam ya? Ya, sip... Ini Banyuwangi nih... Perwakilan Ujung Jakarta... Eh, Ujung Jakarta... Ujung Timur Jawa... Lembek gak keras pokoknya... Lembek gak keras... Lembek gak keras tuh... Coba tobak sendiri... Apa tuh lembek gak keras... Oke, thank you ya... Thank you banget... Oke, Jon... Ini salah satu restorasian Yamaha V75... Cuma di restorasi menjadi motor pos Indonesia... Cetnya basah... Terus ini udah kerumahan... Oke... Gak tau ini punya orang mana... Ada di acara... Ini sih... V-series Uno Gede... Wah, keren lah, Jon... Buat pengendara, hati-hati di jalan... Semoga... Selamat sampai tujuan... Jadi, Jon... Ini... Yang punya... V75 pos Indonesia... Dia... Kemarin pas di acara... Sempat dibilang... Yamaha Lawas... Pakistan... Apa mana tadi... Semalam ya... Hahaha... Jadi motornya klinis banget... Mas... Mau nanya mas... Budget yang udah dihabisin... Buat ngerestorasi... Iya... Jadi... Yang ngerestorasi siapa sih ini... Iya... Kira-kira budgetnya berapa... Ini nih... Salah satu... Yang ngebuat motor ini... Bisa jadi kayak gini... Pokoknya... Edan banget ini motor... Iya kak... Luar biasa... Jadi motor tua... Yang memang... Tampilannya... Jadi lebih mudah... Mas... Budgetnya berapa pak? Habis mas... Kalau yang ini... Yang... Orang... Kalau yang orang ini... Belinya sama mas Arief... Oh beli unitnya... Beli unitnya... Kalau untuk restorasinya... Kalau untuk restorasi... Perkiraan aja ya... Perkiraan... Budget... Di atas lima lah... Di atas lima juta... Nah... Unitnya harga? Paling enggak tiga juta... Tiga juta... Berarti delapan juta kalau ngopi ya... Oke... Delapan juta... Kira-kira itu... Kira-kira segitu ya... Jadi delapan juta sudah bisa gak... Dapetin motor kayak gini... Menurut gue worth it banget... So... Teman-teman... Kalau mau punya motor tua... Memang harusnya kalau bisa diginiin sih... Kalau memang mau terlihat lebih awet lagi... Harus di restorasi seperti ini... Supaya juga... Nggak mengecewakan yang lihat juga... Walaupun motornya misalnya kayak gini... Juga gak masalah... Yang penting teman-teman tetap suka juga... Jadi mau motornya begini juga... Mau motornya begini juga gak masalah... Asalkan teman-teman tetap nyaman diri kita... Hari ini mau pulang... Jam itu jam... Sekarang jam... 15.40... Gue harus pamit dulu sama Mbak Lirik... Dan yang lain nanti... Akan gue pindah ke... Akan gue pindah ke kamera disini... Oke... Yuk...